Oke, Pak Cesep gimana solusinya? Saya kira kan tadi kembali kepada sumber dana pemerintah yang tadi hanya di bawah 10%, bahkan 5%, begitu ya. Artinya begini, harus ada politik anggaran yang benar soal pendidikan itu. Maksudnya pemerintah harus menaikkan anggaran? Iya, karena kan amanat konstitusi, Bang. Benar. Amanat konstitusi minima 20%. Undang-undang sisinya juga begitu. Berarti kalau tidak dianggarkan, ambe dong. Ya, melanggar konstitusi. Dan itu berbahaya kalau melanggar konstitusi. Jadi, mau bagaimana kita menganggarkan pendidikan kalau anggaran dari pemerintah sendiri begitu? Kesimpulan dari Bapak, naikkan anggaran? Naikkan anggaran, di situ ada beasiswa. Habis pinjol masuk kampus? Tidak usah. Terima kasih. Download Metro TV X10 sekarang.